Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Apakah Barai sudah pernah nonton film Ant-Man? Saya belum Tapi di film itu diceritakan bahwa ada seorang profesor Seorang jenius yang bisa menciptakan partikel PIM Partikel yang bisa memanipulasi ukuran dari sebuah materi Menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil Bagaimana caranya? Itu kan gak masuk akal Ya, caranya adalah dengan merapatkan atau dengan merenggangkan jarak antar molekul Begitulah kurang lebih pikirannya Ini mungkin dibuat teori seperti itu Agar tidak melanggar hukum kekekalan energi Kan kalau hukum kekekalan energi ya gak bisa bertambah, gak bisa berkurang Nah, ini gimana caranya? Ya, biar tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang Masanya tetap segitu Tapi ukurannya bisa besar dan ukurannya bisa lebih kecil Itu adalah dengan merenggangkan jarak antar molekulnya saja Tetapi masalahnya di situ Ya, hanya demi untuk tidak melanggar hukum kekekalan energi Akhirnya memunculkan banyak sekali inkonsistensi dalam film itu Kan katanya masanya tidak bertambah besar atau tidak bertambah kecil Seiring dengan ukurannya Tetapi Ant-Man pernah juga digambarkan dia terbang bersama lebah Dia mengendarai lebah, dia mengendarai semut Itu kan berarti si masanya mengecil juga Si masanya menyusut juga mengikuti si semut Kalau misalkan masanya tetap sama kan semutnya pasti pejet gitu Atau misalkan pernah juga digambarkan dia ketika berubah menjadi berukuran sangat besar Kemudian dia kasih pukulan kepada ikan sapu-sapu raksasa itu Yang dari planet luar angkasa apa segala rupa kayak gitu Itu kan impactnya juga besar gitu Yang menunjukkan bahwa ternyata masa pukulannya juga bertambah besar gitu Nah jadi bagaimana ceritanya kok bisa menyusut dan mengecil dan seterusnya Dan seterusnya dengan penambahan atau pengurangan masa Dari mana itu sumber energi, dari mana sumber masa materinya itu kan menjadi inkonsisten Dan kalau misalkan kita cermati lebih jauh lagi Ternyata lebih banyak lagi adegan-adegan yang bermasalah secara sains gitu Misalkan itu bisa berukuran menjadi sangat kecil Tapi kalau misalkan berukuran menjadi sangat kecil Gimana caranya dia bernafas gitu Kan dia digambarkan menyusut sampai bahkan lebih kecil Daripada atom oksigen Nah gimana cara dia bernafas menghirup oksigen Kalau dia bahkan jauh lebih kecil daripada atom oksigen gitu Atau misalkan digambarkan juga bahwa Dalam ukuran yang sangat kecil sekalipun Dia bisa berpikir Kan berpikir itu membutuhkan lecutan listrik Proses berpikir itu secara teknis itu Berarti ada lecutan-lecutan listrik Antara neuron di dalam otak kita kan begitu ya Nah lecutan listrik itu dasarnya apa Ya basicnya itu sebenarnya adalah gerakan-gerakan elektron gitu Jadi gimana ceritanya kita bisa berpikir Kalau misalkan kita bahkan lebih besar daripada elektron itu Ya gak jadi masalah sih Sebenarnya kan banyak juga film-film yang gak masuk akal gitu Cuman di MCU ini selalu biasanya ya Segala sesuatu itu dikait-kaitkan dengan science gitu Jadi misalkan Thor kenapa palunya bisa segitu kuat Atau apa itu kan ada upaya-upaya untuk menjelaskan secara science gitu Makanya dalam konteks ini film Ant-Man itu adalah film yang paling gak sesuai science gitu Di antara banyak film-film MCU gitu Nah tetapi walaupun film ini gagal secara science Ternyata luar biasanya adalah bahwa film ini memiliki konsultan science yang sangat luar biasa Namanya adalah Profesor Sresor 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 Sveh Yang susah namanya itu Yang beliau itu bukan orang kaleng-kaleng Beliau ilmuwan beneran dan dikontrak oleh banyak sekali perusahaan Termasuk Google di antaranya Nah dan kalau misalkan kita telah-telah lagi Ternyata banyak sekali film-film Hollywood yang memiliki konsultan science gitu Kita ingat tentu saja film Inception gitu ya Film Inception itu bahkan sampai sekarang itu dijadikan penelitian baru Jadi film itu menginspirasi penelitian baru tentang syaraf dan tentang memori gitu Dan ternyata banyak di antaranya yang memang benar-benar bisa diaplikasikan Jadi kedepannya dunia kedokteran akan banyak sekali berhutang pada film Inception itu Karena memang film Inception walaupun fiksi Tetapi kadar ilmiahnya itu sangat pekat gitu Kita juga tentu saja mengingat film Interstellar yang sempat booming itu Jadi film itu ternyata bisa memprediksi lubang hitam akurat Jadi apa yang digambarkan Gargantua itu Lubang hitamnya itu Itu 5 tahun lebih awal daripada temuan lubang hitam yang sebenarnya gitu Dan ternyata bentuknya akurat memang seperti itu gitu Sebelumnya kan para ilmuwan masih menduga-duga Memang lubang hitam itu adalah sebuah materi hipotetis gitu Karena tidak pernah terlihat Tidak pernah apa gitu Nah baru kelihatannya itu setelah tahun 2000 sekian Tahun 2009 kalau nggak salah Pokoknya 5 tahun setelah film Interstellar dirilis Kan ini luar biasa Dan kalau misalkan kita cermati Ya ternyata ini adalah kebiasaan umum dari negara-negara barat gitu Mereka selalu menempatkan ilmuwan-ilmuwan Di tengah-tengah bisnis mereka Atau produk mereka gitu Ya bukan hanya film-film Baraya misalkan nonton Smackdown gitu Atau baraya nonton UFC Ternyata di belakangnya memang ada ilmuwan-ilmuwan yang disewa Untuk alasan-alasan tertentu gitu Jadi saya membayangkan betapa makmur Betapa hidup bersyukurnya ilmuwan-ilmuwan di negara-negara barat gitu Karena kerjaan mereka itu bukan hanya sebatas nulis jurnal Kerjaan mereka itu bukan hanya sebatas bikin penelitian Tetapi di luar itu ada banyak sekali sponsor-sponsor yang masuk ke mereka Dan di sisi lain banyak juga kerjaan-kerjaan yang bisa mereka ambil gitu Mereka bisa jual hak patent Mereka bisa dikontrak sama film Sama perusahaan-perusahaan Dan sebagainya Yang menunjukkan bahwa negara-negara barat itu Memang sangat-sangat mencintai ilmu Dan sangat-sangat menghormati ilmuwan Segala bidang itu dikonsultasikan dengan ilmuwan atau ahli Ada yang ada di bidang itu Luar biasa kan Nah ya mungkin pikiran saya itu adalah Orang-orang barat itu menjalankan sunnah nabi Dimana sunnah nabi itu mengatakan bahwa Tempatkan segala sesuatu itu pada ahlinya Jadi setiap bidang itu harus dikuasai sama ahlinya gitu Kalau kita kan tempatkan orang-orang dalam pada bidang tertentu Atau pada semua bidang Kalau misalkan kita mau jadi birokrat ya ada orang dalamnya Kalau misalkan kita mau jadi ketua DPR ya lewat orang dalam Kalau misalkan kita mau jadi apa ya lewat orang dalam gitu Ya mungkin seperti itu Kalau kita mah sunnah dajjal mereka sunnah nabi ya Kita juga gak tahu Tapi mereka bener-bener sangat menghormati para ilmuwan itu Nah kenapa juga para ilmuwan bisa sangat dihormati di negara barat Sehingga mereka menjadi maju sedangkan kita tidak menghormati ilmu Karena apa ya karena demokrasi Jadi demokrasi itu pada dasarnya memiliki karakteristik bahwa mereka itu melanggengkan status quo Melanggengkan sesuatu yang sudah ada seperti ini gitu Jadi demokrasi itu tidak pernah bisa mengangkat sebuah negara menjadi maju Tidak pernah Kenapa seperti itu Coba kita misalkan cek dalam sejarah Perancis itu jadi negara demokrasi Tetapi mereka maju sebelum mereka menerapkan demokrasi Demokrasi diterapkan ketika mereka sudah mencapai kemapanan masyarakat dalam peradaban Kemudian mereka mempertahankan peradaban itu dengan demokrasi Amerika Serikat itu maju duluan Sesudah maju baru mereka menerapkan demokrasi Inggris itu maju duluan Setelah maju baru mereka menerapkan demokrasi Dan dalam sejauh yang saya ketahui dalam sejarah Tidak ada yang sebaliknya Tidak ada sebuah negara yang maju gara-gara demokrasi Kemudian berhasil mempertahankannya Coba misalkan baraya cek Atau misalkan baraya tulis di kolom komentar Kalau memang ada yang seperti itu Karena kenapa bisa seperti itu Karena gini baraya demokrasi itu Yang misalkan Kan ditentukan kebijakan-kebijakan itu Decision makernya itu Itu adalah rakyat yang di bawah gitu Karena rakyat yang di bawah Maka mereka cenderung akan memilih Tentang sesuatu yang menguntungkan mereka secara pribadi Karena mereka belum diuntungkan Namanya juga masyarakat bawah Dalam hal ini misalkan Kita ambil skenario nya adalah di Indonesia Gimana caranya agar Indonesia menjadi sebuah bangsa yang maju Di antaranya adalah Naikan anggaran riset Ilmuwan-ilmuwan itu harus dilibatkan dalam skala besar Untuk banyak sekali proyek Begitu Tetapi luar biasanya adalah riset di Indonesia Hanya sekitar 6 atau 7 triliun rupiah saja Anggarannya Senasional setahun hanya 7 triliun saja Kecil sekali apalagi kalau misalkan kita bandingkan Dengan kebijakan subsidi BBM Yang mencapai 500 triliun setahun Coba sekarang kita runutkan sedikit demi sedikit ya Baraya ya Kalau misalkan kita mensubsidi BBM Untuk rakyat apa yang akan terjadi Maka Daya beli masyarakat terhadap kendaraan Itu melebihi kebutuhannya Melebihi urgensinya Akibatnya apa? Rakyat yang tidak membutuhkan mobil Jadi tiba-tiba punya mobil Rakyat yang tidak memiliki garasi Jadi tiba-tiba punya mobil Di Jakarta saja pertumbuhan mobil dan motor itu Sekitar 1000 unit per hari Per hari Jakarta saja Apalagi di wilayah-wilayah yang lain gitu Ditambah dengan itu Itu akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa jalan tidak mungkin bisa menyesuaikan Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terlalu cepat Dan akibatnya apa? Terjadi kemacetan di mana-mana Saya di Bandung Macetnya luar biasa Saya datang ke Jakarta Di sana juga kejebak macet Dan seterusnya Nah penyebab macet itu mengakibatkan apa? Stres yang tinggi Naik sampai 17% Kemudian apa? Kerugian Di Jakarta saja sekitar 55 triliun rupiah Kerugian akibat macet Ditambah apa? Polusi Polusi di Jakarta setiap tahunnya Menelan biaya sekitar 67 triliun rupiah Jadi udah mah kita mengeluarkan dana 500 triliun rupiah Untuk konsumsi Jadi tidak menghasilkan apapun Hanya untuk konsumsi Dibiakan sehari tahun gitu Dihabisin pada waktu itu juga Kemudian menambah beban polusi Kemudian menambah beban kesehatan Menambah beban kemacetan dan sebagainya Ya sudah habis selesai itu saja Karena apa? Karena itulah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia itu termasuk mahasiswanya Kalau misalkan harga BBM di otak atik Itu demonya bisa 2 hari 2 malam gitu Nah tapi di sisi lain Misalkan gini Kalau misalkan kita mengedepatkan riset Riset naikkan misalkan jadi 200 triliun Misalkan yang seperti itu ya Riset itu adalah satu-satunya cara Dimana kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita Secara signifikan Riset itu adalah cara dimana kita bisa menaikkan Keuntungan sebuah perusahaan sampai ribuan kali lipat Ini sering saya sampaikan Kemarin di forum universitas juga saya ngomong seperti ini Jadi E-pon saya E-ponnya lagi dipakai E-pon saya itu katakanlah harganya 20 juta rupiah Padahal biaya produksinya hanya 150 ribu rupiah Bagaimana mungkin 150 ribu rupiah bisa dijual 20 juta rupiah Ya salah satunya adalah karena teknologi di sana itu Unik Teknologi di sana itu adalah sesuatu yang sangat spesial Dan karena itu orang rela menjualnya Membelinya sampai 20 juta Kenapa bisa seperti itu? Karena riset Riset otak atik segala rupa Sehingga Apple atau iPhone bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya yang lain Atau bisa mengimbangi pesaing-pesaingnya yang lain Kan seperti itu Kalau misalkan baraya beli krapa dari cidaun itu harganya sekitar 2.300 sampai 2.700 rupiah per butir Kalau misalkan baraya jual ke Bandung itu baraya hanya bisa dapat keuntungan sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per butir setelah dipotong begini-begitu Tetapi kalau misalkan baraya rubah kelapa itu dirubah menjadi layar laptop atau layar handphone Maka baraya bisa menjualnya dengan harga misalkan 300.000 rupiah Kenapa? Dengan riset, dengan teknologi, dengan penguasaan teknologi itu Jadi harga kelapa yang segitu dijual segitu Keuntungannya berapa? Berkali-kali lipat Nah itulah yang dilakukan oleh negara-negara barat dengan ilmuwan-ilmuannya Ilmuwan-ilmu negara barat itu bisa membuat besi yang harganya 3.000 sekilo bisa menjadi 30.000 atau 300.000 sekilo Bisa aja kalau sudah dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik melalui riset dan teknologi Kan begitu? Nah artinya apa? Kalau misalkan kita menaikkan biaya riset Maka keuntungan masyarakat Indonesia itu bisa naik 100-200 persen Luar biasa kan? Tapi mau nggak? Masyarakat Indonesia luar biasanya lebih memilih rugi sekitar 600 triliun per tahun Gara-gara subsidi BBM Daripada mendapatkan keuntungan 300 persen setahun Sekarang penghasilan baraya berapa? Sekarang ngaku ya 5 juta Baraya mau nggak kalau misalkan penghasilannya itu naik 500 persen Berarti 500 juta Nah negara bisa berpotensi menghasilkan keuntungan yang sampai 500 persen 200 persen 100 persen Eh 1000 persen maksudnya 1000 persen segala rupa Bisa nggak? Bisa kalau misalkan kita mampu mengubah Alat-alat fungsinya dirubah, nilainya dirubah dengan riset Tapi mau nggak kita melakukan seperti itu? Tidak mau Karena apa? Karena ilmuwan tidak kita hargai Profesor kita tidak hargai Bahkan banyak diantara ilmuwan dan profesor itu yang dihina, dihujat, dijelekan gara-gara bodoh Karena tidak sesuai dengan teori konspirasi Banyak diantara kita yang seperti itu Dan kita kemudian terjebak pada keinginan-keinginan yang sangat standar Nah keinginan yang sangat standar Misalkan soal turunkan harga BBM Atau naikkan gaji Itu kemudian kita paksakan kepada Para politisi-politisi yang pengen kepilih Nah karena itulah Maka politisi-politisi itu Ketika dia kampanye dan kemudian berjanji Dia akan mengatakan bahwa Saya akan menggratiskan BPJS Saya akan mengurangkan harga BBM Saya akan menggratiskan sekolah Saya akan menggratiskan sembako Saya akan menurunkan harga solar Saya akan gini Jadi semuanya itu adalah yang untuk konsumsi masyarakat Kalau sudah seperti itu akibatnya apa? Ya masyarakat nggak maju-maju Stuck aja di situ Karena yang terpilih itu adalah orang yang Mengikuti kebijakan orang-orang bawah Orang-orang yang bawah itu Pasti milihnya konsumsi Karena mereka belum memilikinya Nah kalau seperti itu maka apa? Ya stuck di situ Akhirnya apa? Demokrasi tidak menghasilkan apapun Selain kestagnasian itu saja Makanya sudah banyak para ilmuwan yang mengatakan Bahwa demokrasi itu adalah sistem yang mahal Karena apa? Karena demokrasi itu memberikan kepada setiap orang Langguan dan kesempatan untuk memiliki dan menyampaikan kekuasaan Ya kita bukan berbicara tentang demokratis Harus garis bawah ya Kita bukan berbicara soal demokratis Kita harus mempertanyakan soal penerapan demokrasi di Indonesia Politisi-politisi di Indonesia Daripada mengedukasi masyarakat Daripada memberikan penalaran kepada masyarakat Mereka lebih berharap mereka dipilih oleh rakyat sesuai dengan Keinginan-keinginan yang diaspirasikan oleh mereka Walaupun keinginan-keinginan itu sebenarnya merusak negara Subsidi BBM itu merusak negara Subsidi yang lain juga sebenarnya merusak negara Ya subsidi bisa berlaku kalau misalkan dalam perang Dalam bencana alam dan segala rupa yang kayak gitu ya itu Tapi kalau misalkan berkelanjutan ya itu akan merusak negara Dan di sisi lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Seperti riset dan teknologi itu akhirnya terbengkalai Kan masyarakat Indonesia itu gak pernah ada yang demo Kalau misalkan kemarin-kemarin itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Biaya riset di Indonesia bahkan hanya sekitar 2 triliun saja Ada gak masyarakat kita yang demo turun ke jalan Naikkan riset gitu kan gak akan ada Yang ada itu adalah kalau BBM dinaikkan gitu Padahal sekali lagi riset itu bisa menghasilkan penghasilan buat mereka Itu sampai 1000% gitu Tapi siapa yang mau karena tidak teredukasi Dan politisi-politisi kita tidak mau mengedukasi Pengennya menunggangi keinginan rakyat itu Agar bisa menjadi orang yang berkuasa Dan akhirnya apa? 3 calon presiden yang sekarang kita tunggu siapa yang akan menang disitu Itu semuanya visi-misinya itu terkait dengan Realisasi dari keinginan-keinginan rakyat jelata Mereka menjual istilah-istilah rakyat Agar mereka mendapatkan kemenangan dalam pemilu Kan begitu Ya jadi solusinya gimana tuh Biar jangan dikritik terus Ya solusinya mari kita dekonstruksi Mari kita pikirkan sama-sama Apakah demokrasi Bukan demokratis sekali lagi ya Apakah demokrasi yang kita terapkan di Indonesia sekarang ini layak atau tidak Kalau misalkan Kalau misalkan ternyata kebanyakan dari masyarakat kita masih berkesadaran rendah Masih apa kemudian kita ikutin terus ya itu salah Seharusnya Masyarakat yang berkesadaran rendah bukan diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan Tetapi Harus Tukang bacang Jadi lapar Tetapi masyarakat itu harus diedukasi Makanya sebarkan video ini Jadi biar arsian saya naik Dan baraya semua juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Terima kasih karena sudah menyimak Saya guru gembu lapar Tukang bacang lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh